Terima kasih. Ada siap Bu? Ini tadi di chat, di room chatnya, ini dengan penurunan 50 persen, apakah Arida masih bisa memenuhi permintaan konsumen? Begini Bu, kita masih bisa memenuhi kebutuhan, karena penurunan produksi 50 persen itu adanya, bukan penurunan, adanya produksi yang tertunda sehingga yang tadinya dia beli jadi tidak beli Bu, sehingga mau nggak mau kita harus menghalikan menjadi suatu stok. Nah penurunan pesanan yang 50 ini berdampak di bulan berikutnya, ketika penurunan menjadi penurunan 50 persen di bulan berikutnya, kita di bulan keduanya setelah waktu pas awal di bulan Februari, Maret, April, di bulan Maret terjadinya data penurunan jodikan dan drastis tersebut, kita harus melakukan strategi yang tadi kita terapkan Bu, jadi bagaimana sistem online komunikasi dengan para agen-agen yang di tiap-tiap kota yang terkena PSBB, itu kita bisa katakan sinergi dalam pengiriman barang. Terus kemudian juga bagaimana komunikasi itu dapat berjalan dengan baik dan efektif, sehingga pemasaran produk kita ini bisa meningkat di dua bulan berikutnya. Itu yang kami lakukan Bu, sebab pengalaman-pengalaman yang kemarin kami jalankan, itu efektif itu karena komunikasi kita bukannya karena masa pandemik ini kita tidak menurun juga, komunikasinya tidak. Justru kita intenskan, marketing-marketing kami itu hampir setiap hari melakukan komunikasi, baik komunikasi yang sifatnya formal ataupun informal. Formal itu dalam arti marketing, bagaimana dia, kenapa dia tidak order, ada hambatan apa, itu secara formalnya. Informalnya itu adalah ketika dia ada konsumen yang tadi membutuhkan, terus tidak bisa berangkat, bagaimana sistem pembayaran, itu semua kita bicarakan dengan baik. Itu komunikasi yang kita terapkan sehingga kita sama-sama maju bersama, karena ini adalah masalah bersama. Jadi penurunan produksi di bulan berikutnya itu menjadi tantangan kami untuk meningkatkan di bulan selanjutnya. Jadi kami hanya terkena masalah itu di bulan awal ketika pandemik itu berjalan. Setelah bulan kedua masa pandemik tersebut, kita sudah struggle, kuat. Itu yang kami jalani masalah tadi, terutama masalah sistem logistik. Sistem logistik ini yang kita terapkannya itu seperti tadi, Bu. Jadi bukannya hambatan bahwa ekspedisi-ekspedisi itu sudah mulai berkurang, kegiatannya berkurang, dia tidak bisa pergi kemana, biayanya tinggi. Justru kita balik lawan, kita sewa itu mobilnya, kita sediakan supirnya, kita yang berangkat. Itu yang kita jalankan. Sehingga semua sistem distribusi yang kemarin terjadi, walaupun biaya tinggi tapi efektif untuk peningkatan produksi di kami. Itu yang kita jalankan. Sebenarnya bukan karena penurunan pemesanan, tapi hanya tertunda karena mungkin di beberapa daerah mengalami PSBB gitu ya, Pak ya? Karena kan kemarin pembelakuannya tidak berbarengan untuk di semua daerah. Jadi tadi, Bu, penurunannya itu karena memang pemesanannya itu turun dari agen karena tidak ada yang beli, tapi kita feedback di bulan berikutnya, kita bagaimana nih yang 50 persen kemarin itu bisa ter-cover. Di sisi lain kan penurunan 50 persen itu juga ada aturan pemerintah yang harus mengulangi aktivitas perusahaan itu, Bu. Betul, ya. Sampai menyiasatinya adalah barang-barang yang pekerjaan-pekerjaan apa namanya, jaring, perbaikan jaring. Kita kirim keluar, Bu, ke rumahnya, ke daerah tertentu. Di sana ada, Bu, di Kalipasum. Itu kita kirim jaringnya ke sana. Supaya jadi bukannya jaringnya ini nanti tidak dikerjakan, tapi kita kirim ke sana untuk dilakukan pekerjaan tersebut. Tetap WFH judulnya itu ya, Pak? Hanya tertentu, Bu. WFH itu ya, karena mereka melaksanakannya di rumah bukan di tempat kerja gitu ya. Ya, terutama produk-produk teramal net itu, Bu. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Arief. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan juga untuk Pak Arief ya. Tapi ini untuk Mas Arief Hidayat mungkin ya. Ini dari Mas Agus Widayat. Apakah interkoneksi antar pelabuhan itu tidak menyebabkan kualitas ikan menurun? Terus bagaimana strategi meningkatkan kualitas ikan? Apakah menggunakan sistem barkut? Ya, atau ada kebijakan lainnya? Kemudian bagaimana strategi peningkatan jumlah penangkapan ikan? Yaitu apakah dengan penambahan kapal atau alat tangkap dan lain-lain ya? Ini dalam hal menambah upaya sepertinya. Kemudian bagaimana mengatasi menurunnya harga ikan di pasaran saat pandemi? Monggo, Mas Arief. Baik, baik. Ya Bu, makasih. Yang kami hormati, Pak Agus Budayandol. Kita sharing itu Pak Agus Budayandol dari KKB. Jadi kita sharing. Interkoneksi dalam hal ini adalah dalam hal terkait dengan pemasaran ikan. Jadi kami kebutuhan ikan banyak di Jakarta. Sehingga kami harus interkoneksi dengan pelabuhan yang berikanan yang ada di luar kawasan. Sehingga di tempat cabang atau unit yang ada di tempat lain, inilah yang kami tarik supaya perdagangan ikan ini bisa berjalan. Nah, kendalanya yang tadi disampaikan, apakah nanti tidak menurunkan kualitas ikan? Nah, kita sudah beberapa kali pengiriman dengan armada yang saat ini sudah memenuhi syarat untuk pengiriman ikan. Sehingga suhu terjaga, sehingga sampai dengan lokasi tidak ada masalah dengan bayar kita. Kemudian ada lagi mengenai strategi, nah ini peningkatan, ini ya, apa, jumlah penang, sorry, sebelumnya kualitas ya, peningkatan kualitas ikan. peningkatan kualitas ikan. Ini kami sedang bekerja sama dengan pihak mitra, ini menyampaikan, jadi berusaha sedang melakukan penelitian dan ini sudah menjadi produk, ini bagaimana mempertahankan. Yang pertama mempertahankan, mempertahankan kualitas ikan. Karena kualitas ikannya bagus, bagaimana kita mempertahankan kualitas itu, tetap terjaga sampai dengan end user, sampai dengan pelanggan. Dan ini, kalau misalnya Pak Agus Budayanto nanti berkenan, besok di tempat kami setengah dua, siang, Jumat setengah dua siang, kita bersama mitra akan bersama-sama untuk melakukan, mempraktikkan langsung teknologi yang baru ini. Ya mungkin Pak Agus sudah mengenal, Ultra Cool. Nanti akan kita kerjasamakan bagaimana mempertahankan kualitas ikan yang sebelumnya di daerah sumber itu kondisinya bagus, bisa bertahan dengan kondisi yang sama, di sampai dengan pelanggan, end user kita. Kemudian ada lagi, banyak juga pertanyaan Pak Agus nih, jadi peningkatan jumlah penangkapan ikan. Ini terkait dengan perikanan tangkap ya, saya kalau kepelabuhanan, jadi mengenai strategi bagaimana menikahkan jumlah penangkapan ikan, apakah jumlah, ya memang bisa jadi penambahan ikan, tapi untuk area-area tertentu memang juga ini. Saya mungkin, mohon maaf, ini dengan Pak Agus, saya terkait dengan perikanan tangkap, terkait dengan hulu, saya mungkin tidak ke sana ya, mungkin saya di sarana pelabuhannya ya. Nah yang terakhir ini bagaimana strategi mengatasi penurunan harga ikan. Nah ini yang kami salah satu unit usaha itu di Tanjung Pandan. Di Tanjung Pandan itu terkena kualitas ikannya bagus, namun harganya juga tetap terjahat tinggi. Jadi ikan yang ada di sana, di Tanjung Pandan, Belitung, itu bisa kita cek ke sana, ikannya itu hampir sama dengan yang ada di Jakarta. Bahkan lebih tinggi ikan yang ada di sana. Nah kita juga mengajak mitra kita dari luar itu untuk kita ajak ke sana, ke lokasi. Dengan kondisi yang ada, harga ikan yang ada itu terus jaga. Jadi mereka melihat langsung kondisi fisik ikannya itu, jadi mereka berani, memberanikan diri, menghargai ikan yang ada dengan berani lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Ini yang sudah ada real di Belitung Tanjung Pandan. Bisa dicek nanti bagaimana kita menjaga harga, memang harga di sana lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Dan itu memang, pertama memang karena kualitas, yang kedua, kondisi di sana memang menguntungkan. Nah bagaimana dengan daerah-daerah lain, mungkin kita juga bisa mengadaptasi di sana. Namun demikian memang biasa dalam, karena jika misalnya stok ikan itu banyak, pasti harga terkurun. Stok ikan sedikit dia harganya, karena faktor kondisi ekonomi. Jadi pada saat permintaan banyak, pasti akan harga bertahap akan melencah. Tapi pada saat stok ikan banyak, justru kecenderungan ikan itu turun. Nah bagaimana untuk mempertahankannya? Memang ya kondisi pasar juga mempengaruhi. Jadi memang faktor-faktor eksternal yang membuat harga ikan memang jadi naik turun. Ini yang menjadi trend di pasar. Jadi kita tidak bisa. Hanya kita upayakan seperti itu. Bagaimana menjaga kualitas ikan yang utama. Itu yang bisa kami sampaikan. Kami mengajak juga sekalian tadi Pak Agus Widayanto jika terkenan besok jam setengah dua, kalau misalnya tidak ada halangan, kita undang ke Pemerintahan Ejah Jaman Jakarta. Mudah-mudahan beliau ada di Jakarta. Bisa kita berdiskusi bareng setengah dua. Kita langsung melihat produknya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Mas Arin. Jadi ada undangan khusus untuk Mas Agus Widayanto. Yang lain kita dengar aja. Hanya Mas Agus aja kan ya? Mas Agus udah aja nih kayaknya. Oke, saya tertarik tadi dengan ultra cool ya. Jadi untuk mempertahankan kualitas ikan sampai ke konsumen itu adalah salah satu strategi yang dilakukan untuk tetap menjaga kualitasnya ya Mas. Sehingga harganya juga tidak jatuh hingga ke konsumen. Kemudian untuk selanjutnya. Ini ada pertanyaan sepertinya ini lebih ditujukan untuk Pak SHW. Industri 4.0 untuk pengusahaannya hanya diwajibkan ke owner. Sarana dan prasarana perikanan tangkap. Karena permasalahan utama perikanan tangkap adalah rendahnya derajat SDM. Terima kasih. Begitu aja pernyataannya. Itu bagaimana? Pak SHW, monggo. Saya pikir sih tidak seperti itu ya. Intinya semua kita bergerak berubah untuk arah yang lebih baik ya. Jadi saya pikir sekarang sudah saatnya tidak untuk saling menyalakan dan sebagainya. Kita sama-sama untuk saling membangun, saling mengisi, saling bekerjasama, berkolaborasi secara inklusif. Insya Allah ke depan perikanan akan maju dan industri 4.0 ini juga bisa akan kita lewati dengan baik. Ini kan era-nya ya, bukan industri-nya, tapi era-nya industri 4.0. Yang sifatnya adalah inklusif dan transdisiplin. Saya pikir sudah ada perubahan lah. Tidak seperti yang dinyatakan ini. Terima kasih. Mungkin perlu diinformasikan juga bahwa di beberapa universitas sudah ikut serta di dalam blockchain dengan menyediakan ikan segar yang dikelola oleh beberapa mahasiswa seperti nelayan berdasi dan sebagainya. Jadi kita juga meniru cara kerja yang bisnis online. Baik, ini ada pernyataan dari Pak Alvanelwat, alumni TKL 98 dan TKL 2004. Beliau menginformasikan bahwa di, ini maksudnya di kami apa ya, di kami itu di UNHAS atau di mana ada kebijakan sistem logistik ikan. Jadi ini bisa menjadi sistem pertahanan hilir ke hulu, potensi wilayah, dan interkoneksi dalam bisnis perikanan dan berbagai sarana dan perasaran lainnya sebagai bagian dari ketahanan pangan. Mungkin ini hanya sebatas statement ya. Atau ada yang Pak Sugeng mau menanggapi tentang sistem logistik ini? Benar, kita ada sistem logistik. Selin, dan dikembangkan sekarang namanya, aduh nama perempuan itu, namanya bukan... Nama perempuan. Enggak itu, enggak. Singkatannya nama perempuan. Namanya... Bukan Oni ya? Taduh, bukan. Sil apa gitu ya. Pokoknya sistem logistik ikan apa gitu ya. Jadi singkatannya... Sislin bukan, Sislin bukan ya? Bukan. Selfie atau siapa, saya lupa lah. Enggak, pokoknya ada singkatannya anak perempuan. Dan ini sudah dikembangkan oleh KKP, sudah lebih baik. Jadi awal-awalnya, Sislin memang dikembangkan, basisnya adalah baru kepada infrastruktur. Heartnya. Artinya bahwa membangun misalnya pelabuhan dengan gudangnya dan sebagainya. Padahal yang namanya logistik atau sistem logistik itu harus ada aliran barang, ada aliran uang, dan aliran informasi. Itu yang paling penting. Aliran informasi ini yang sering kadang enggak dijalankan. Sehingga seringkali masih orang ke sana kosong, baru-baru baliknya bawa barang. Atau baliknya ke sana bawa barang, pulangnya kosong. Karena enggak ada informasi. Kan misalnya bawa ikan nanti di, apa namanya, sinarikan dengan bawa apa misalnya. Oke, daerah timur misalnya, di situ buah atau mungkin sayur atau mungkin daging yang sama-sama menggunakan river container. Nah, itu yang bisa digunakan. Jadi supaya pulang pergi, efisien, penuh muatannya. Nah, itu perlu informasi. Jadi bukan sekedarannya gudangnya saja. Tapi sekarang sudah diperbaiki. Mudah-mudahan ke depan juga lebih baik lagi. Itu bagian dari disrupsi teknologi ya, B. Betul. Itu tadi ada yang ngejabri ini, Caroline ya. Caroline, apa? Bu. Pak Agus, Pak Agus, Pak Agus. Selin, Bu. Pak Sugeng, Selin. Tapi saya sudah bilang, si Selin katanya Pak Sugeng, bukan. Nama perempuan, pokoknya saya selfie. Siapa saya lupa? Ini sistem logistik. Selfie. Biasanya sistem logistik, ikan nasional, Selin. Iya, Selin. Ada yang baru, saya lagi nyari juga nih, saya penasaran. Ada, ada. Ada, ada yang barunya. Yang pasti bukan jauh. Barunya ada. Caroline, bukan Caroline. Bukan, bukan. Aduh, siapa dong? Itu Caroline kalau dia lagi keluar negeri. Oh baik. Kalau di sini? Oke, itu aja sementara ya. Nanti saya cari. Oke, itu. Baik, untuk selanjutnya ini kembali lagi ke Mas Arief ini. Untuk pembagian kewenangan antara perum dengan pelabuhan. Sementara pelabuhan kelasnya PPS, yang punya kewenangan cukup besar. Jadi kalau hampir semua kewenangan pelabuhan diambil perum, apakah tidak akan menjadi temuan BPK? Terima kasih. Monggo Mas, dijawab. Wah, saya ingin. Ah, sebentar, sebentar. Masih mencari nama perempuan tadi? Enggak ya kan? Ya, Bu. Sebentar, kalau kita ini, kita asumsinya kita terbatas di pelabuhan perikanan. Kita terbatas di situ. Tidak melupakan pelabuhan-pelabuhan yang umum lainnya. Nah, memang saat ini kami hanya sebatas pelabuhan yang kami kelola hanya terbatas. Ada sesuai dengan PPK 9-12-13 hanya lima pelabuhan. Ini yang di Medan, Belawan. Kemudian di Jakarta. Kemudian di Pekalongan, Berondong, Jawa Timur. Dan pemangkat di Kalimantan Barat. Hanya terbatas di situ dan tidak di pelabuhan-pelabuhan yang lain. Namun juga kami di unit-unit pengelolaan di sana. Ada juga yang penugasan oleh pemerintah di pulau ujung-ujung. Di pulau ujung misalnya di Bitung, di Perawoke, di Simelu. Namun di Natuna. Namun itu sifatnya, itu karena merupakan penugasan. Jadi memang status perindu, perum perikanan Indonesia tidak murni bisnis, tapi juga terkait dengan pelayanan umum. Sehingga penugasan-penugasan ini sering dilakukan. Dan ini diharapkan tidak terjadinya tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Stelina namanya. Terima kasih. Stelina. Stelina kan? Namanya Stelina. Sistem Drusur dan Logistik Ikan Nasional. Oh ya, itu ada tuh. Namanya Stelina. Ini ada nih, siapa nih Pak Bayu Nita? Ya, Stelina. Stelina ya Allah. Stelina. Untung ketemu. Kalau di Uho namanya Lina. Naslina itu. Oh itu Naslina. Salah. Ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Sebelum kita tutup. Oke. Nah jadi ini silahkan. Ini yang mau menjawab. Atau untuk keempatnya. Tapi kalau untuk keempatnya bisa lama lagi. Apa sih sumbangsi pendidikan dari sektor perikanan untuk kondisi saat ini di mana khususnya sektor perikanan itu yang terdampak mengalami penurunan? Mungkin ini lebih kepasugang kali ya. Apa deh sumbangsi dari kita ini dari dunia pendidikan khususnya akademisi? Ya kayak seperti tadi saya sampaikan. Jadi mungkin kita bisa menyumbang ide bekerjasama untuk bagaimana mengatasi misalnya tadi pemasaran yang macet. Misalnya mungkin ada teknologi bagaimana untuk misalnya membangun logistik yang efisien. Bisa juga nanti ide-ide yang lainnya gitu. Artinya disinilah perlu ada komunikasi antara dunia pendidikan, akademisi, juga dengan dunia pelaku usaha untuk sama-sama mencari solusi yang terbaik. Tentunya setiap perusahaan juga akan menghadapi hal yang berbeda. Kemampuan pendidikan pun juga tentunya beda-beda. Tentunya di antara kita di universitas juga saling bekerjasama. Antara stakeholder juga saling bekerjasama. Baik dengan nanti birokrat atau dengan KKP ataupun dinas. Dan juga dengan pelaku usaha dan sebagainya. Sehingga tentunya nanti akan terbangun kerja yang inklusif, kerja yang bersama. Mudah-mudahan bisa mengatasi ataupun dengan norma baru ini, norma baru yang nanti kita sepakati bersama, ya bisa menjaga perikanan akan lebih maju lagi. Tidak lagi kalau mencari turun, tapi terbangkir kembali. Seperti pertanyaan. Terima kasih. Oke. Baik. Bagaimana Mbak Yopi? Itu adalah pertanyaan dan jawaban untuk sesi ini. Ada pertanyaan lain, Bu. Ini ada dari Kemenko Alves, Bu. Menteri yang paling bawah lagi. Oh, Pak Milian. Ya Allah, Pak Milian. Kenapa nggak Jafri aja sih? Yang dimana? Paling bawah, Bu Noni. Ini untuk Pak Arief. Paya juga nih, moderator. Katanya tadi 11-15, sudahan gitu loh. Makanya ada pertanyaan. Pertanyaan menarik juga nih, Bu. Baik, Bu. Ini Pak Milian kan menanyakan, apakah tambat labu yang sudah diambil oleh KKP itu merupakan permasalahan buat per-perindung. Ya memang sangat berdampak sekali terhadap kami di per-perindung. Tapi tadi yang disampaikan Pak Sugeng tadi, strategi adaptif itu yang ditambah. Cuman ternyata kami juga masih kewalahan juga. Karena 29 tahun tambat labu kami yang mengelola. Sejak tahun 1990 sampai dengan 2019 kemarin. 29 tahun kami mengelola itu. Kemudian diambil alih oleh KKP. Dengan penghasilan tambat labu terbesar di Indonesia. Tidak ada tambat labu yang pendapatannya sebesar di Jakarta. Nah, begitu diambil alih, sangat berdampak di kami. Namun tadi yang disampaikan Pak Sugeng, kita adaptif, tapi itu pun kami kewalahan. Di Jakarta oke, tapi memang kami adalah profit center. Yang kewalahan adalah nanti berdampaknya di akumulatif. Sehingga memang Jakarta ini menjadi salah satu profit center. Dan ini digunakan untuk penugasan-penugasan yang di luar daerah. Sehingga kami saling mengisi. Jadi, mungkin profit center di Jakarta, tapi kami juga pas penugasan di luar membutuhkan biaya. Yang tidak sedikit. Kita saling menunjukkan. Dan dampaknya adalah ke sana. Nah, kami harapkan nanti yang saat ini begitu diambil, yang jauh-jauh ini yang kita yang agak sulit untuk penugasan. Nah, kemudian yang kedua, mengenai pelayanan terindu dalam mendukung pemerintah dalam mengambil hasil tangkapan para nelayan. Nah, ini juga menjadi kami tidak bisa berdiri sendiri. Kami juga merangkul dengan perikanan yang lainnya dalam rangka melayani hasil tangkapan dari nelayan itu. Ada memang yang perikanan-perikanan yang pelabuhan perikanan pantai atau yang kecil memang ada langsung kita berhubungan langsung dengan nelayan. Namun dengan kapal-kapal yang besar kita tidak bisa dan biasanya langsung dengan pihak industri. Nah, kita untuk mencakup nelayan-nelayan kecil di ujung-ujung pulau ini, ya memang satu yang kita butuhkan memang pemerintah juga kami harapkan juga men-support kita dalam dukungan finansial. finansial untuk membeli ikan-ikan dari nelayan. Nah, memang kita sudah pernah melakukan penugasan itu di Merauke. Pada tahun 2015, penugasan di sana, dan itu semua ikan memang harus kita tampung. Dan itu yang membedakan kita dengan yang lain. Yang lainnya memilah-milah, sedangkan kami harus membeli semua ikan dari nelayan. Nah, memang di satu sisi dampaknya di kami adalah pada saat strategi penjualan ikannya itu, ikan-ikan tertentu yang sudah laku, tapi menyisakan ikan-ikan yang memang tidak terjual. Nah, ikan yang tidak terjual pun akhirnya kita jual dengan harga yang sangat murah. Nah, ini dampaknya yang buat kami masih belum bisa terlaksananya. Justru kita meraih minus. Jadi, di sisi lain kita harus dituntut untuk untung, tapi di kenyataannya kita tidak bisa. Impas pun kita sudah bersyukur. Itu yang kendala kita selama ini kita dengar langsung dengan nelayan. Jadi, ini yang menjadi kendala kita. Kemudian, yang terakhir ini untuk melayani nelayan kecil yang ada di pelabuhan yang juga terkoneksi, untuk pemainnya ini memang kendala kita memang di pemasaran. Pemasaran bagaimana kita ikan nelayan, jumlah tangkapannya terbatas, jenis ikannya banyak, dan kita menampung dari nelayan. Nah, ini memang kesulitan kita memang salah satunya memang jadi di pemasaran. Tapi dengan interkoneksi memang ini kita masih permintaan pasar pun juga. Kan jenis-jenis ikan tertentu, dan semua ikan yang bisa kita libatkan di interkoneksi ini. Dan memang kalau misalnya kita membeli semua ikan yang ada, dampaknya adalah kita dalam hal strategi pemasaran, memang ada ikan-ikan tertentu yang tersisa, sehingga kita kesulitan untuk pemasarannya. Itu yang menjadi tantangan ke depan kita. Dan juga, satu lagi, jadi para modalan memang juga dengan yang ada sekarang ini, kita juga terbatas untuk menjangkau dan lain-lain yang di ujung seantara. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ini Pamilian, rancin benar, nanya ya. Ini masih boleh, Kak, Mbak Yopi? Kita berkoordinasi dengan kementerian. Ya, siap. Bagaimana Mbak Yopi? Makasih, Mas Arief. Mbak Yopi, gimana? Masih unmute. Kita sebenarnya waktu diskusi sudah berakhir di 11.15, jadi kita sekarang sudah di 11.20, tapi target terakhir kegiatan ini paling lambat berakhir di 11.30, jadi kita masih punya waktu 9 menit, Bu Noni. Jadi kalau misalnya, Pak Sugeng mau menambahkan, Mangga, tapi... Ini ada sih, Pak. Ini ada nih dari Pamilian ini. Oke. Ada nggak teori-teori tentang tadi itu ya, adaptif itu? Baik, terima kasih, Pak. Pamilian ini menanyakan terkait dengan penangkapan 4.0 ya. Ya, ini intinya kita sekarang juga sedang ditugaskan, Pak Rektor, untuk mengembangkan ini. Jadi memang kita sudah ada, walaupun masih prototipe sekali lagi ya, Bu Noni. Karena memang pengembangan teknologi, sifatnya kan nanti ada yang namanya tingkat kesiapan teknologinya, TKT-nya itu. Kita baru di level 5.6. Tapi begitu, level implementasi masih terbatas, Pak Emilian. Artinya, perlu untuk pengujian secara, apa namanya, secara lebih intensif lagi. Namun kita tetap konsisten kok. Seperti kami, masih mengembangkan juga lampu yang berbahan, sumber listriknya dari air laut. Nah, nanti juga beberapa teman juga ada, bagaimana untuk, apa namanya, mengumpulkan ikan dengan memanfaatkan tingkah laku ikan dan sebagainya. Jadi, depan kita akan membangun teknologi, bukan lagi mengejar-ngejar, tapi bagaimana memanfaatkan sifat dari laku kanada, juga memanfaatkan teknologi yang efisien. Demikian, terima kasih. Oke, baik, Pak Sugeng. Baik, dengan berakhirnya tanggapan dari Pak Sugeng untuk pertanyaan Bang Lilian. Ya, terima kasih Bang Lilian untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk Bapak-Ibu. Oke, ini dari Pak Agustinus Agung, DKP Papua, bertanya. Ini tapi nggak tahu nih ya, ke siapa ditujukan? Apakah ada izin khusus untuk galangan kapal tradisional? Terus, di mana ini mengurus untuk izin dan persyaratan? Ya, dan galangan kapal tradisional tersebut, pembinaannya oleh siapa? Terima kasih. Siapa ini? Ditujukan ke Mas Arief kali ya? Atau ke... Mungkin ditujukan untuk sharing pengalaman dulu di Pak Laanadi waktu mendirikan galangan seperti apa? Ya, Pak Laanadi. Bisa bantu bagaimana caranya untuk mendirikan galangan kapal tradisional? Oh iya. Oke, baik. Pertama-tama, saya mendirikan galangan kapal tradisional itu, saya terinspirasi setelah pulang dari studi saya di IPB. Kemudian saya ditempa oleh pembimbing yang memang sangat menguasai di bidang itu. Yang nggak begitu pulang kembali ke perguruan tinggi asal. Itu saya berpikir, nenek moyang kita aja bisa bikin kapal. Yang tidak sekolah sampai istiga. Kita ini sudah istiga, mendapatkan prinsip-prinsip tentang rancang bangun kapal kalau nggak bisa kita bikin galangan. Dan galangan ini sebetulnya hanya suatu tempat di mana kita harus membuat kapal itu. Sebab tanpa galangan agak sulit untuk kita membuat kapal. Jadi awalnya, dari background yang saya dapat, kemudian saya membuat CV, CV wahana itu, yang di situ bergerak khusus untuk membuat kapal-kapal fiber. Karena studi saya saat di IPB, saya itu mengkonversi dari material kayu menjadi fiberglass. Dengan pemahaman saya, bahwa suatu ketika kayu-kayu di hutan itu akan habis. Jadi bagaimana saya harus konversi? Jadi jelas untuk kita membuat galangan kapal tradisional yang dengan material kayu, sudah tentu akan berbeda dengan material yang kita akan bangun dengan fiberglass. Banyak sekali perbedaannya. Kemudian belum lagi peruntukan kapal itu. Bagi kapal-kapal umum mungkin masih bisa kita buat dengan apa namanya, baja. Tetapi untuk pelayanan kapal-kapal perikanan yang ukurannya begitu kecil, tidak mungkin kita bangun dengan material baja. Karena nanti akan tidak bisa terapung. Jadi setelah saya buat, buat CV-nya, kemudian saya mengikuti semua persyaratan yang harus dimiliki oleh sebuah galangan atau sebagai suatu perusahaan harus kita bikin persyaratan apa dan khusus untuk galangan kapal persyaratannya juga macam-macam. Dan ini sebetulnya saya mendirikannya itu tahun 2014. Setelah saya pulang dari IPB tahun 2012, kemudian dua tahun kemudian saya berpikir untuk mulai merampungkan semua persyaratan tadi. pada tahun 2015-2016, itu saya didatangi dari pihak Kementerian KKP. Tetapi pada saat itu mereka men-survey tempat saya, galangan saya ini, Alhamdulillah, walaupun masih minim fasilitas, tetapi sudah bisa masuk di dalam satu galangan kapal yang berstandar nasional. Karena kita sudah memiliki beberapa fasilitas, kemudian harus punya desainer yang mumpuni di bidang itu. Kebetulan saya, OKS 3, saya belajar tentang bagaimana membangun kapal. Saya tidak bisa hanya berteori di depan kelas yang akhirnya mungkin mahasiswa saya juga, hanya berteori juga. Jadi akhirnya saya harus aplikasikan, saya punya ilmu untuk itu. Dan saya harus kita memiliki semua persyaratan yang diminta sebagai sebuah perusahaan, kemudian kita juga harus memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di bidang itu. Jadi barangkali seperti itu, dan ini berjalan terus setelah saya mendapatkan. Sebelum saya diminta dari YANU, dari Kementerian KKPI itu, saya masih jalan seperti biasa saja, belum punya persyaratan tertentu, belum terlalu banyak juga mengetahui bagaimana menggambar sebuah kapal, bagaimana mendesain supaya sesuai dengan peruntukan. Itu saya jalan secara tradisional. jadi itu pun masih hasilnya kurang menguaskan. Masih banyak ditolak, dan lain sebagainya. Sebab masyarakat nilaian itu lebih masih sampai hari ini masih senang dengan menggunakan material kayu. jadi kalau berbicara soal kapal fiberglass, mereka itu sudah terlalu dimanjakan untuk bagaimana itu selalu atau untuk mendapatkan kapal itu harus itu bantuan. Kalau berbicara soal kapal fiberglass, itu adalah bantuan. Jarang sekali mereka membuat sendiri dan membiayai sendiri untuk kapal fiberglass. Sehingga yang dengan demikian, kalau mereka tidak dapat bantuan, mereka kembali ke hutan lagi untuk menubang kayu. Jadi upaya kita untuk bagaimana kita mengkonversi supaya generasi-generasi yang akan datang itu menggunakan kapal fiberglass itu tidak akan kita temukan. Barangkali seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Yang sudah bertanya, jadi mungkin bisa kita apa ya, bukan kita simpulkan, tapi kita inti dari pembicaraan atau diskusi kita hari ini adalah kita sepertinya memiliki dua constraint yang itu waktu dan teknologi. Karena pada saat kita berdiskusi hari ini pun teknologi di luar sana juga sedang berkembang dengan pesatnya tanpa kita sadari dan kita memiliki constraint waktu dari masing-masing kita. nah, jadi diperlukan adanya komunikasi antara stakeholder ya, jadi kita akan mendapatkan strategi yang adaptif tadi dengan rasa yang optimis dari seluruh kita jadi kita tidak bisa hanya meminta dari satu stakeholder saja yang bertanggung jawab tapi kita semua mulai dari pihak swasta pemerintah dan akademisi jadi kita akan saling bersama-sama bekerja untuk mengatasi hal ini karena biar bagaimanapun COVID-19 tetap ada tapi kita tetap harus melanjutkan kehidupan para nelayan khususnya baik sangat menarik diskusi hari ini karena semuanya bisa ikut terlibat dan membantu